Halo teman-teman, kembali lagi di Linjung Studio Mungkin dalam kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah desain text effect berupa petir atau strom seperti gambar di layar Nah, untuk membuat effect seperti ini, teman-teman perlu mendownload beberapa bahan yaitu yang pertama ada brush, terus yang kedua ada smoke, hujan, dan juga awan, mendung Nah, semua bahan ini teman-teman bisa dapatkan, silakan download pada link deskripsi di bawah Sudahlah disiapkan, jadi teman-teman silakan download dan kita lanjutkan tutorialnya Pertama-tama kita buat elemen baru, klik file, klik new Disini kami pakai preset HD, 1280px dan 720px Oke, kita klik ok Nah, disini pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat background terlebih dahulu Kita pakai background hitam Oke Nah, disini untuk langkah berikutnya, setelah membuat background kita membuat text yang akan nantinya di-break effect Misal Kita punya text ps Kita center dulu Nah, disini teman-teman bisa lanjut setelah membuat effect seperti ini Eh, maksudnya setelah membuat text seperti ini Kita Menuju ke layer style Kita pilih blending option Nah, disini teman-teman langsung menuju ke advanced blending Untuk fill capacity-nya kita turun sampai habis, sampai hilang seperti ini Kemudian kita pilih stroke Teman-teman, kita centang untuk yang stroke Kita menuju ke pengaturannya Disini Kita langsung menuju ke color Atau warna Disini kita pilih warna yang Kita pilih warna orange Atau warna kuning Disini kita ok Untuk size kita bisa gunakan angka 4 Seperti ini teman-teman Jika sudah seperti ini Kita langsung saja menuju ke outer glue Kita klik Kita centang sekalian Nah, disini kita bisa pilih Dari warna yang tadi Misalnya warna Orange Atau warna kuning tua Nah, disini Kita bisa bermain-main dengan size Langsung menuju ke elemen teman-teman Kita menuju size Kita buat seperti ini Sampai teman-teman Dari saya cukup Mungkin disini kita Apacity-nya kita kecilin Oke Mungkin disini sudah cukup Jika sudah kita bisa Klik ok Nanti akan seperti ini Oke, langkah selanjutnya Kita bisa meng-copy dari Text yang telah kita buat tadi Caranya kita klik kanan Kita duplikat Oke Kita duplikat lagi teman-teman Kita ok Nah, disini kan sudah ada 3 nih Kita pilih salah satu Misalnya kita pilih nomor 2 dulu Kita pilih yang tengah Disini kita klik 2 kali pada Tulisan elemen Disini Klik 2 kali Kita langsung menuju ke stroke teman-teman Untuk yang stroke kita Kasih nomor 2 Dan kita pilih warna Atau color Kita pilih warna yang agak Terang Klik ok Dan klik ok Nah disini kita bisa geser Seperti ini Nah disini Untuk outer glow Disini kita bisa hilangin Hilangin Untuk yang selanjutnya kita Menuju ke Text yang paling atas Kita klik 2 kali lagi pada elemen Kita menuju lagi ke stroke Kita pilih Seperti yang tadi Kita pilih warna yang agak 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 Terang Mungkin disini Saya menambahkan warna kuning Kuning cerah Oke Jika dirasa cukup Kita klik ok Dan kita kasih nomor 2 Sama seperti yang tadi Kemudian kita ok Lagi Nah disini kita geser Seperti ini Oke teman teman Seperti ini Dan untuk outer glow Yang text 3 Kita hilangin juga Oke langkah pertama Sudah selesai Seperti ini teman teman Oke Untuk mempermudah nanti Dalam mengedit Kita bisa menggabungkan Antara ketiga text Caranya teman teman Mencet control dan tahan Maksud saya Lalu klik Semua Layer Oke jika semuanya Sudah terseleksi Atau terpilih Kita tarik Mengujuk ke icon Folder bagian bawah Dan nantinya Otomatis Dari text Akan menjadi satu Seperti ini Menjadi satu folder Mungkin kita bisa Menamain terlebih dahulu Klik 2 kali pada Layer folder Kita kasih nama Text Oke teman teman Jika sudah seperti ini Kita Membuka dari Kita buka dulu Untuk brush nya Nah disini teman teman Seperti di awal tadi Teman teman Silahkan download Pada deskripsi di bawah Sudah kami siapkan Free Teman teman bisa Belajar Dan nanti Dalam folder Atau dalam Unduhan nanti Akan ada Bahan bahan Seperti Awan Hujan Brush Brush Dan smoke Atau asap Nah kita pilih dulu Untuk yang brush Disini kita ada Winrar Masih Berbentuk winrar Kita klik kanan dulu Dan kita Klik Pada Extract to LinkedIn port Kita klik satu kali Dan nanti akan seperti ini Oke Kita kembali lagi ke Photoshop Photoshop Kita pilih brush Dan kita Bisa Klik kanan Pada halaman Terserah Kita Pilih icon roda Teman teman Klik satu kali Dan kita menuju ke bawah Ke Pilih load brush Kita klik Dan kita pilih Nah disini Teman teman Buka pada Winrar yang telah Di extract tadi Yaitu Berupa Berupa brush Seperti ini File brush Nah disini kita bisa Langsung klik pada Brush yang telah Di extract tadi Kita Klik pada Tulisan load Nah Dan nanti Akan seperti ini Teman teman Nanti Otomatis dari brush Yang telah kita Extract tadi Atau Sudah teman teman Download Pada di Di bawah Akan terinstall Seperti ini Oke Disini kita Pilih Pilih satu brush Terserah Teman teman Oke Setelah kita Ambil satu brush Acak Kita Buat Satu Halaman kosong Teman teman Klik pada Icon Kertas Kecil di bawah Sini Terlihat Satu kali Dan nanti Akan ada Lahir kosong Seperti ini Oke disini Mungkin sudah Ada Bisa dilihat Teman teman Brush petir Seperti ini Oke disini Untuk warna Untuk warna Disini kita Samain dulu Dengan warna Yang Pertama Yaitu warna kuning Sebentar Kita Samain warna Yang Agak gelap Ini ya Jika Teman teman Sudah membeli warna Kita bisa langsung Brush Pada Text Pada Halaman Baru Yang kosong Tadi Misalnya kita Klik satu kali Ups Sorry Sebentar Kita klik satu kali Teman teman Nah disini Setelah seperti ini Kita bisa langsung Control T Dan kita Posisikan Sesuai selera Kita Jika sudah Seperti ini Teman teman Kita bisa langsung Enter Nah disini kan Tidak rapi nih Kita bisa rapiin Terlebih dahulu Tapi itu nanti aja Kita bisa copy Copy aja dulu Kita klik kanan Dan kita duplikat Kita duplikat Untuk yang bagian sini Dan bagian tengah Seperti ini Seperti ini Klik Control T Untuk merotasi Klik vertical Klik kanan Klik vertical Mungkin Sekali udah cukup Teman teman Jika dirasa cukup Kita enter Nah disini kan Sudah ada Tiga petir Atau Tiga layer petir Brush petir Tadi Yang telah kita buat Nah disini Kita matiin dulu Untuk yang dua Kita fokus ke satu dulu Disini Kita bisa Buat Layar mesh Teman teman Klik pada Layar yang Masih hidup Kita klik layer mesh Seperti ini Kita klik brush Kita klik kanan Pada halaman Dan Kita pilih Brush yang Kita pilih brush Brush Biasa Brush yang Kasar ya Tidak Halus Kemudian Pada Layer mesh Kita bisa langsung Brush seperti ini Dan seperti ini Jadi terserah teman teman Atau mungkin Kalau Sedikit Terlalu keras Kita bisa Pilih brush lagi Untuk yang Lembut Brush lembut Agar Sedikit Natural Seperti ini Oke Untuk yang sini Kita bisa Brush juga Untuk yang sini Terlalu keluar ini Dan untuk yang bawah Sini Kita rapikan Juga Dan Seperti ini Mungkin sudah cukup Oke Kita menuju ke Petir yang Nomor 2 Atau Layar Petir nomor 2 Kita lakukan lagi Seperti yang Nomor 1 Kita Buat Layar mesh Terlebih dahulu Kita pilih Layar mesh Dan kita Mulai Bisa mulai Brush Seperti ini Oke Intinya Di sini Kita Hanya Merapikan Agar Petirnya Terlihat Lebih Natural Tidak Mucar Macir Seperti ini Tidak Berantakan Teman Oke Mungkin Sekini Sudah cukup Kita Hidupin Untuk yang Petir nomor 3 Kita Buat Layar mesh Kita Repikin Dulu Oke Nah Di sini Untuk Trick Atau Tips Buat teman Teman Kalau Untuk Membuat Petir Itu Saya In Sejajar Dengan Text Yaitu Di sini Ada Garisnya Garis Garis Font Nah Di situ Teman Bisa Ikutin Aja Jadi Ikutin Garis Font Biar Gampang Nantinya Oke Di sini Mungkin Sudah Seperti ini Kita Buat Layar Baru Lagi Layar Kosong Ya Teman Jangan Lupa Kita Ke Brush Dan Kita Milih Lagi Untuk Yang Petir Di sini Kita Buat Berbeda Untuk Yang Garis Horizontal Mungkin Sebentar Mungkin Ini Nah Di sini Kita Langsung Bersaja Biasa Kita Menuju ke Move Tool Kita Ctrl T Kita Kecilin Seperti Ini Kita Rotasi Teman Teman Posisi Seperti Ini Klik Kanan Kita Mungkin Klik Horizontal Dulu Dan Kita Besarin Seperti Ini Rek Enter Jika Sudah Nah Kita Bisa Copy Lagi Klik Kanan Eh Sorry Klik Kanan Duplicate Layer Kita Posisi Mada Yang Bawah Bagian Sini Ctrl T Kita Rotasi Nah Disini Kalau teman Ada Garis Melengkung Seperti Ini Bisa Ngekalin Dengan Klik Tombol Yang Atas Sini Pada Bagian Ini Teman Sisi Klik Dan Nanti Teman Ada Garis Imaginar Seperti Ini Nah Disini Gunanya Untuk Apa Seperti Ini Jadi Kita Bisa Melengkukan Bisa Buat Textnya Garam Mengkung Atau Buat Brushnya Mengkung Jadi Seperti Ini Gunanya Yang Tadi Oke Jika Sudah Cukup Kita Bisa Enter Lagi Mungkin Dua Sudah Cukup Disini Sama Seperti Yang Tadi Kita Matikan Dulu Untuk Yang Kedua Kita Menuju Ke Layar Nomor Satu Kita Buat Layar Mas Lagi Kita Brush Kita Gilih Brush Yang Smooth Atau Yang Lembut Seperti Ini Kita Besarin Dulu Nah Disini Kita Bisa Seperti Ini Bisa Rapi Ini Agar Tidak Terlalu Kotor Atau Terlalu Biar Rapi Tiernya Oke Teman Teman Jika Jika Sudah Seperti Ini Kita Buat Text Kita Buat Tiernya Dan Sekarang Kita Menuju Langkah Selanjutnya Atau Bisa Disebut Langkah Ketiga Namun Sebelumnya Kita Bisa Group Dulu Pencet Control Jangan Lupa Pencet Control Ditahan Lalu Klik Semua Layar Yang Akan Digabung Kita Drag Atau Kita Seret Menuju Ke Icon Folder Di Bawah Sini Nah Seperti Ini Kita Klik Dua Kali Untuk Menamai Kita Namai Petir Kita Enter Oke Jika Sudah Seperti Ini Langkah Selanjutnya Kita Akan Beri Dua Warna Yang Berbeda Untuk Efek Gradasi Dari Petir Sendiri Nah Disini Terlalu Flat Kita Lihat Terlalu Flat Teman Teman Jadi Kita Buat Efek Gradasi Untuk Petir Yaitu Di Bagian Sini Kita Kasih Terang Dan Bagian Sini Kita Kasih Gelap Nah Caranya Gimana Pertama Kita Buat Layar Kosong Baru Lagi Kita Menuju Ke Brush Kita Klik Kanan Kita Pilih Brush Yang Agak Gede Dan Brush Yang Lembut Kita Kita Perbesar 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 Lagi Seperti Ini Nah Disini Kita Kasih Warna Yang Agak Terang Ya Kita Langsung Blast Seperti Ini Dua Kali Kita Buat Layar Baru Lagi Nah Disini Kita Ambil Untuk Yang Sedikit Gelap Atau Warna Yang Sedikit Gelap Kita Klik Oke Nah Seperti Ini Nah Disini Kita Bisa Group Lagi Kita Namai Gradesi Nah Disini Ini Kan Tentu Bisa Lihat Text Tertutup Caranya Gimana Untuk Menyatukannya Disini Kita Bisa Pilih Dari Modenya Dari Mode Layar Tadi Mode Layar Yang Gelap Dan Terang Kita Pilih Modenya Jadi Multiply Kita Kasih Mode Multiply Juga Untuk Yang Terang Ini Jadi Seperti Ini Teman Teman Nantinya Akan Ada Sembah Gradesi Disini Ada Terang Disini Gelap Nah Disini Kita Bisa Turunin Untuk Apacitinya Biar Enggak Terlalu Tajem Pernanya Dan Mungkin Segini Sudah Cukup Bisa Lihat Perbedaannya Jika Kita Sudah Kasih Gradesi Kita Kasih Petir Dan Kita Kasih Text Disini Kita Akan Bersantik Lagi Dengan Membuat Bigground Yang Apa Ya Bigground Yang Tidak Flat Seperti Ini Jadi Ada Sedikit Variasi Nah Jika Tadi Sudah Mendownload Nanti Kita Akan Menyertakan Dari File Ini File Project Nah Disini Pertama Kita Masuk Dulu Untuk Yang Gambar Awan Nah Disini Seperti Ini Kita Rotasi Dan Kita Perbesar Kita Size Seperti Ini Disini Kita Cuman Ambil Awan Ya Tidak Atau Tidak Mengambil Langit Seperti Ini Jika Sudah Kita Enter Oke Disini Kita Turun Apacity Menjadi 7% Jadi Seperti Ini Kalau Kurang Terang Mungkin Tentu Bisa Sedikit Naikin D12 Mungkin Oke Selanjutnya Kita Masuk Untuk Yang Hujan Kita Langsung Drag Pada Photoshop Photoshop Kita Reses Terlebih Dahulu Nah Disini Agar Hujannya Tidak Turun Statis Seperti Ini Ya Dari Atas Kebawah Lurus Kita Bisa Memiringkannya Jadi Hujannya Jatuhnya Nyirong Nantinya Nah Disini Tentu Bisa Penyet Control Bisa Tarik Tarik Seperti Ini Untuk Yang Pojok Bawah Dan Untuk Yang Pojok Atas Seperti Ini Jadi Nanti Dari Gambar Hujan Gambarnya Akan Nyirong Jatuh Hujan Akan Nyirong Jika Sudah Kita Bisa Enter Jangan Lupa Kita Turunin Menjadi Yang Bawah Di Atas Nya Dari Langit Atau Dari Awan Tadi Nah Disini Kita Bisa Ubah Dari Modenya Menjadi Mode Lighten Eh Sorry Nah Disini Nah Disini Kita Bisa Ubah Modenya Dari Hujan Tadi Kita Ubah Menjadi Lighten Dan Kita Turunin Untuk Awas City Seperti Ini Oke Jika Sudah Seperti Ini Ujannya Sudah Ada Langit Sudah Ada Kita Buat Layar Baru Kita Pilih Brush Kita Pilih Warah Hitam Nah Disini Kita Buat Fit Atau Vintech Seperti Ini Kita Bisa Brush Pada Yang Kita Brush Pada Yang Samping Samping Seperti Ini Jadi Nanti Yang Kebagian Hujan Cuma Pada Text Oke Jika Sudah Kita Bisa Mengatur Lapas City Agar Tidak Terlalu Flat Oke Mungkin Seperti Ini Sudah Cukup Oke Kita Buat Air Baru Lagi Teman Kita Pilih Brush Kita Pilih Warna Putih Nah Disini Kita Brush Untuk Bagian Text Disini Kita Bisa Turun Dari Apacity Agar Sedikit Ada Sedikit Cahaya Di bagian Text Oke Mungkin Seperti Ini Oke Untuk Bahan Selanjutnya Disini Kita Ada Smoke Atau Asap Kita Masukin Juga Nah Disini Sudah Bisa Lihat Oke Disini Untuk Modenya Kita Ganti Menjadi Light Dan Sama Seperti Hujan Tadi Namun Disini Kita Turunin Untuk Apacity Seperti Ini Nah Disini Kita Bisa Control T Nah Disini Setelah Control T Kita Bisa Pilih Icon Kecil Di Atas Sini Kita Klik Nantinya Seperti Ini Nah Disini Kita Bisa Perkecil Kita Kecilin Untuk Yang Samping Biar Nanti Menjadi Seperti Ini Ya Mungkin Disini Tunggu Bisa Aplikasi In Respa Selera Teman Teman Nanti Ya Oke Jika Terasa Cukup Kita Enter Nah Disini Belum Rapi Kan Kita Atur Apacity Terlebih dahulu Kita Buat Layar Mask Pada Layar Smoke Kita Pilih Brush Dan Kita Brush Seperti Ini Brush Brush Halus Aja Yap Seperti Ini Teman Dan Efek Petir Sudah Jadi Oke Sedemikianlah Cara Membuat Efek Teks Efek Petir Pada Dengan Photoshop Mungkin Teman Teman Bisa Kriasi Sendiri Sesuai Selera Dan Sesuai Kemampuan Teman Teman Jangan Lupa Kalau Teman Ada Kesulitan Dalam Membuat Ini Silahkan Tanya Pada Kolom Di bawah Dan Silahkan Download Untuk Bahan Bahannya Sudah Kami Siapkan Di Link Deskripsi Di bawah Oke Mungkin Sekian Dulu Tutorial Hari Sampai Ketemu Di Tutorial Berikutnya Seperti Biasa Selamat Berkarya Terima